Hanyo ngasih ucinggu, Mimin ucapkan selamat datang kembali di channel Insafilm. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di konten kali ini Mimin akan ngebahas spoiler high class episode 14. Namun seperti biasa sebelum ke pembahasannya, jangan lupa terus dukung channel ini dulu ya dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Oke jika sudah, langsung aja kita check it out di episode 13 kemarin diakhiri dengan adegan kematian Wang Nayun. Setelah itu dalam preview episode 14 diperlihatkan Song Yuol bersama dengan Jae-in berada di pemakaman Wang Nayun. Di situ Jae-in bertanya kepada Song Yuol apakah ibunya berada di dalam sini dan dia tidak akan bisa bertemu dengan ibunya lagi. Hal ini tentunya membuat hati Song Yuol sebagai orang tua tercabik-cabik dong. Dan akhirnya membuat Song Yuol semakin bertekad untuk membalas dendam kepada An Ji-yong. Selanjutnya di preview diperlihatkan saat Song Yuol bersama dengan Dani Oh. Dia berkata kepada Dani Oh kalau dia akan membuat An Ji-yong keluar dari tempat bersembunyiannya dan menemui Song Yuol. Nah agar bisa memancing An Ji-yong keluar dari sarangnya dan menemui Song Yuol, dia menyusun rencana nih guys. Dengan mengacaukan semua rencana-rencana An Ji-yong. Dapat kita ketahui di episode 13 kemarin, Song Yuol ini mendapatkan hak untuk mengurus audit keuangan sekolah. Serta mendapatkan akses untuk pergi ke ruangan pimpinan sekolah. Nah di sini dia menggunakan kesempatan itu untuk memancing An Ji-yong keluar. Diperlihatkan di preview bagaimana Nam Ji-sun ini mendatangi Song Yuol dan memarahi dirinya. Dia berkata kalau Song Yuol telah membatalkan kesepakatan dengan Wan Chen Group atau kesepakatan dengan Kepala Chen. Hal ini membuat Nam Ji-sun sangat kesal karena semua rencananya gagal gara-gara Song Yuol. Padahal di sini Nam Ji-sun sudah berusaha matematian untuk bisa bekerja sama dengan Wan Chen Group. Akan tetapi Song Yuol dengan mudah memutuskan kontrak kerjasama dengan Kepala Chen. Nah selain itu Song Yuol juga tetap mencari bukti-bukti lain yang masih menjadi misteri nih guys. Dapat kita lihat di preview juga bagaimana Song Yuol ini mencoba untuk membuka sebuah berangkas yang berada di dalam ruangan milik Almarhumah Wang Nayyun. Ya sepertinya seperti di episode-episode sebelumnya, Song Yuol ini akan menemukan sesuatu yang luar biasa yang bisa digunakan sebagai kartu A untuk bisa membuat An Ji-yong ini menghubungi dirinya dan mengalahkan An Ji-yong. Di sini Song Yuol benar-benar berusaha semaksimal mungkin karena dia bertekad untuk memperbaiki semuanya walaupun sudah terlambat. Dan benar saja di dalam preview diperlihatkan An Ji-yong ini benar-benar menghubungi Song Yuol. Dalam telepon An Ji-yong berkata kepada Song Yuol, Sudah kuduga kamu menunggu teleponku. Sepertinya dia mengetahui kalau Song Yuol yang telah menyebabkan semua rencananya kacau sehingga membuat An Ji-yong harus menemui Song Yuol. Ya mungkin juga karena Song Yuol mempunyai kartu-kartu as milik An Ji-yong. Setelah mendengar suara An Ji-yong, Song Yuol ini begitu kesal sampai-sampai bertanya kepada An Ji-yong apakah kamu di surga atau di neraka nih guys. Dan setelah itu diperlihatkan bagaimana Song Yuol berada di sebuah kapal pesiar lagi. Sepertinya Song Yuol dan An Ji-yong bertemu di sana karena di dalam telepon An Ji-yong berkata kepada Song Yuol banyak yang ingin mereka bicarakan. Nah sepertinya di episode depan diungkapkan nih guys apa alasan An Ji-yong melakukan semua ini. Akan tetapi kemungkinan besar Song Yuol ini tidak mau menerima An Ji-yong lagi apapun alasannya. Ya karena sepertinya hati Song Yuol sudah mulai berlabuh ke Dani Oh. Namun walaupun alur dari drama ini sangat mudah ditebak dan alurnya ini lurus-lurus aja. Tapi masih banyak misteri dari drama ini yang belum terpecahkan. Seperti alasan dari kematian Rachel, balasan atas kejahatan Alex Comer yang belum terbalaskan. Serta hubungan sebenarnya antara kepala Chen dan juga An Ji-yong. Semua ini seperti harus diungkap dulu nih guys. Karena setiap adegan yang diperankan dari masing-masing karakter dalam drama high class ini mempunyai peran yang saling berkaitan. Jadi pasti ada plot twist yang sangat mengejutkan nih guys sepertinya. Oke kurasa cukup sekian. Jika kalian punya spekulasi lain kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.